Intro Main bola episode kali ini akan membahas tentang supporter Brigata Purvasud supporter kreatif dari klub PSS Sleman mereka membangkitkan PSS Sleman dari kasus sepak bola gajah Brigata Purvasud bahkan dinobatkan sebagai ultras terbaik Asia tahun 2017 oleh media Copa90 siapa sebenarnya mereka? Simak video main bola kali ini video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain buka aja instagram peptalk.jersi Brigata Purvasud berasal dari bahasa Italia yang artinya Brigit Tribut Selatan mereka adalah kelompok yang selalu ada di Stadion Maguwo Harjo dengan pakaian serba hitam setiap kali PSS Sleman berlaga BCS adalah ultras yang muncul pada musim 2008-2009 ciri utama kalangan ultras ini adalah mereka tidak pernah berhenti bernyanyi mendengungkan yel-yel lagu kebangsaan tim selama pertandingan berlangsung para ultras biasanya tidak pernah duduk saat mendukung timnya berlaga awalnya BCS hanya terdiri dari kelompok kecil orang dan masih dalam bagian supporter Slemania tapi kelompok ini berhasil tampil berbeda sebagai ultras mereka mengisi tribun selatan yang biasanya ditempati oleh para supporter tim lawan berhadapan dengan Slemania di tribun utara BCS akhirnya resmi terbentuk pada awal tahun 2011 BCS memegang teguh prinsip ora muntir ora muntir berarti tidak takut dan tidak mudah menyerah terhadap situasi apapun termasuk bernyanyi dan berdiri sepanjang 90 menit ditambah lagi ketika itu Slemania mengalami penurunan dan banyak anggota mulai tidak sepaham dengan aturan yang diberlakukan BCS hadir sebagai kelompok supporter kreatif dengan gaya dan aturan yang berbeda BCS mendukung PSS Sleman dengan mengedepankan kreativitas mereka juga tidak memiliki struktur kepengurusan sehingga semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama hasilnya perlahan namun pasti BCS mulai dikenal di Sleman jalan BCS untuk mendukung tim kebanggaannya terkadang masih mendapatkan hambatan misalnya ketika ada supporter tim tamu yang datang ke Maguwo Harjo tribun selatan otomatis dikosongkan hal itu pernah terjadi ketika Elang Jawa berhadapan dengan Persipasi Bekasi dalam lanjutan divisi utama 2011-2012 meski tidak bisa mendukung PSS Sleman dari tribun selatan BCS tidak kehilangan akal mereka tetap mendukung PSS dari luar dan bernyanyi namun itu cerita dulu sekarang BCS sudah menjadi pengguni tetap di Maguwo Harjo tribun selatan yang berkapasitas 8-10 ribu orang yang selalu penuh tidak jarang BCS yang tidak kebagian tempat terpaksa menempati tribun timur loyalitas BCS kepada PSS Sleman sudah tidak perlu diragukan lagi tahun 2014 mencuat masalah setak bola gajah yang menyebabkan PSS Sleman dengan PSIS Semarang saat kedua tim bertanding di babak 8 besar divisi utama musim 2014 PSS Sleman unggul 3-2 atas PSIS Semarang namun anehnya kelima gol yang tersipta lahir dari aksi gol bunuh diri dalam pertandingan itu, kedua tim tidak berlomba-lomba untuk menang tapi saling berlomba untuk kalah hal ini diduga karena kedua tim tidak ingin menjadi juara grup karena dengan menjadi runner-up, mereka bisa menghindari bertemu dengan Borneo FC di semifinal Borneo ketika itu dianggap menjadi lawan terberat PSSI langsung menjatuhkan hukuman diskualifikasi bagi kedua tim kasus sepak bola gajah ini membuat PSS Sleman terpuruk tahun 2015 seluruh kompetisi sepak bola Indonesia juga dihentikan menjadi tahun yang kelam bagi persepak bolaan dalam negeri sebagai supporter, BCS tidak kehilangan akal mereka menginisiasi laga uji tanding antara PSS Sleman dengan Bali United pertandingan ini sebagai bentuk perjuangan BCS dalam membela hak para pemain dan pelatih yang terlibat dalam kasus sepak bola gajah BCS membangkitkan kembali sepak bola Sleman berkat dukungan dan loyalitasnya kreativitas BCS seperti tidak ada habisnya dalam mendukung PSS Sleman BCS sering mempertontankan koreografi yang menambah motivasi pemain di lapangan misalnya dalam lanjutan Liga 2 musim lalu saat PSS kedatangan tamu PSBS diang pertandingan itu berhasil dimenangi tuan rumah dengan skor 3-0 sore itu Brigata Kursasut membuat koreografi yang memperlihatkan sepasang tangan sedang membuka tirai dibalik tirai itu ada logo dan tulisan Liga 1 pesannya sangat jelas dimana BCS merindukan Super LJ untuk tampil kembali di kompetisi teratas sepak bola Indonesia PSS Sleman tampil menjadikan di babak kugur di babak final mereka akan bertemu dengan semen padang pertandingan final digelar di Stadion Pekansari Bogor BCS tidak mau ketinggalan momen untuk mendukung PSS Sleman di final mereka berbondong-bondong pergi ke Pekansari dan memenuhi tribun penonton hasilnya tidak sia-sia PSS Sleman berhasil promosi dengan status juara Liga 2 2018 setelah Kabau Sirah takluk dengan skor 2-1 gol dicetak oleh Christian Gonzalez dan rival Lastori Pekansari malam itu menjadi saksi perayaan BCS yang menyertikan tim kebanggaannya masuk Liga 1 dalam pertandingan pembuka PSS Sleman di ajang Liga 1 musim ini BCS kembali menyampaikan pesan penting kepada supporter dan tim-tim lain sebuang koreografi kertas yang memperlihatkan bentuk tanda seru sebagai lambang peringatan PSS Sleman telah kembali ke Liga 1 dan akan tampil mengejutkan nama Brigata Purvasut dikenal sampai internasional BCS dinobatkan sebagai The Best Ultras in Asia oleh media internasional Kopa 90 pada tahun 2017 selain dukungan yang fanatik penobatan ini juga diberikan karena BCS mempunyai media ofisial yang diselola dengan baik BCS sebagai wadah supporter mempunyai berbagai akun media sosial resmi seperti Youtube, Twitter, Instagram, dan laman website selain itu, BCS juga memiliki unit usaha resmi seperti Purvasut Shop dari penghasilan usaha ini, BCS bisa mendanai koreografinya sendiri yang mereka buat tanpa perlu mengumpulkan uang dari para anggotanya setelah 8 tahun berdiri, BCS telah memiliki lebih dari 250 komunitas Brigata Purvasut berhasil membawa nama sendiri di kisah supporter sepak bola Indonesia wang dari Indonesia wang dari pasal ketoti apacom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati